Pemirsa seluruh sekolah di Sumatera Barat telah menerapkan pelajaran tatap mungka 100% salah satunya di Padang Panjang Sumatera Barat dimana saat ini Padang Panjang masih berada di level 1 meski aturan telah dilonggarkan namun untuk pelajaran tatap mungka tetap dilaksanakan dengan prokes ketat. Setelah cukup lama tidak menggelar pelajaran tatap mungka akhirnya di awal tahun 2022 ini seluruh sekolah di Indonesia diizinkan membuka pelajaran sistem tatap mungka meskipun pandemi belum usai. Salah satunya di SMP 6 Kota Padang Panjang Sumatera Barat para siswa tampak berbondong-bondong datang ke sekolah seperti biasanya di waktu sebelum pandemi. Untuk masuk di sekolah beberapa guru yang bertugas sebagai satgas siap dengan peralatan termogan dan hand sanitizer untuk memeriksa murid-murid yang datang ke sekolah. Satu persatu seluruh siswa diperiksa bila ada yang dicurigai murid tersebut langsung diisolasi di ruang yang telah disiapkan. Kegiatan diawali dengan upacara bendera dan kemudian dilanjutkan dengan belajar di kelas masing-masing dengan prokes yang telah ditetapkan seperti pakai masker atau face shield. Padang Panjang sendiri di Sumatera Barat termasuk daerah yang capaian vaksinasi cukup tinggi sehingga level yang diterapkan pada level 1. Namun demikian, meski sudah belajar dengan tatap muka di sekolah, tim Satgas COVID-19 kota tetap melakukan pemantauan. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah bisa melaksanakan tatap muka 100% sesuai dengan aturan SKB 4 Menteri tentang PBM tahun 2022 dimana Padang Panjang berada pada level 1 karena seluruh pendidik dan tenaga kependidikannya sudah melaksanakan vaksinasi di atas 80% serta masyarakat sekitar juga sudah melaksanakan vaksinasi di atas 50% kami di SMP 6 Padang Panjang untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka 100% kami melakukan pembersihan setiap ruangan yang ada dan melakukan sterilisasi ruangan dengan cara menyemprotkan disinfeksan pada setiap ruangan yang ada selanjutnya kami juga membentuk tim Satgas COVID-19 dimana tim tersebut terdiri atas tim pendidik psikososial dan tata ruang kemudian tim keamanan, kesehatan dan kebersihan kemudian tim pelatihan dan humas dari Padang Panjang, Sumatera Barat Agung Selisti, UI News melaporkan